Di tengah riuhnya persoalan yang mendarap persepakbolan tanah air, Tim Nasional Sepak Boli Putri Indonesia tetap bersiap menghadapi turnamen Piala AFF 2015. Kompetisi sepakbolan negara-negara Asia Tenggara ini akan dihelat di Ho Chi Minh City, Vietnam pada tanggal 1 hingga 10 Mei mendatang. Ruli Nere dipercaya BTN untuk menjadi pelatih kepala dan menggembleng 24 pemain yang terjaring lewat kejuaraan Pertiwi Cup 2014. Lapangan pemusatan latihan usia muda PSSI Sawangan Depok dipilih untuk mempersiapkan fisik dan teknik para pemain. Ironisnya di tengah mepetnya persiapan masih banyak kendala yang harus dihadapi Tim Nas Putri. Sempat vakum selama 4 tahun dari pentas internasional, minimnya agenda kompetisi, serta belum ada pembinaan yang baik membuat para pemain belum berlatih secara profesional. Dampaknya mereka kesulitan menerapkan taktik bermain di atas lapangan. Begitu dipanggil di Tim Nasional, kita harus melatih mereka lagi. Kita harus kembali ke dasar-dasar lagi. Kita mesti merubah lagi kebiasaan-kebiasaan mereka. Ini yang jadi masalah sekali dalam menengani Tim Nas wanita ini. Masih kentalnya stigma maskulinitas dalam sepak bola menjadi salah satu faktor penghambat minat kaum hawa menggeluti olahraga sekulit bundar. Bahkan tak jarang pihak keluarga menentang pilihan yang diambil sang pemain. Dari bapak, gak suka, gak boleh. Ya jadi awalnya kan emang suka main, ikut di dekat rumah tuh ada lapangan, suka main. Terus setiap sore, kalau udah gak ada di rumah tuh pasti main bola. Dan bapak tuh selalu datang, langsung tangannya begini. Udah, saya langsung lari balik ke rumah. Mepetnya persiapan yang tersisa sebulan sebelum bergulirnya turnamen membuat staf kepelatihan terus memutar otak demi mendongkrak performa intan dan rekan-rekan. Di piala FF nanti, tim Asohan Rulinehre akan berada di grup A, tergabung dengan Laos, Australia, dan Thailand. 24 pemain saat ini bergabung akan dirampingkan menjadi 20 pemain utama yang nantinya akan diberangkatkan ke Vietnam. Sony Solistiono melaporkan untuk Nek. Sony Solistiono melaporkan untuk Nek.